Di dalam kata Muhammadiyah, artinya golongan atau berikut Nabi Muhammad SAW. Untuk organisasi kita ini, kita beri nama Nahdlatul Ulama. Dari gelap menjadi terang penderang. Sudah waktunya, kamu harus banyak menimba ilmu dari para alim ulama yang lain. Agar lebih luas pengetahuan. Sopo singwani ngwawaya ngakibla. Sopo meneh neoradahlan. Nekwe suwing ilmu agomo, ayo bodoh langtinghamalono. Di dalam situasi seperti ini, wajib hukumnya bagi kita mempertahankan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Youtuber Berbeselatan. Atau di kesempatan kali ini kita podcast ya. Podcast You Best. Alhamdulillah, setelah sekian purnama, kita tidak pernah berjumpa di layar channel Youtuber Berbeselatan. Hari ini Alhamdulillah, di sore yang agak masih apa ya, masih sembrong wong, masih panas. Kita kedatangan tamu nih. Salah satu anggota You Best sendiri. Salah satu penasihat ya. Iya, satu-satunya penasihat yang dimiliki oleh Youtuber Berbeselatan. Iya, bersama Bang Sarwodo. Salah satu tokoh masyarakat. Dan salah satu pegiat. Dan kebetulan narasumber kali ini atau sore hari ini, saya sudah mengenal cukup lama dengan segala kapasitas dan kredibilitasnya. Tetapi memang ada yang lain di obrolan sore hari ini. Jadi kita masih ngepas-ngepasin temanya nih. Dengan apa? Curhat yang lepas. Eh, gimana? Curhat yang pas. Obrolan lepas. Obrolan lepas di tempat curhat yang pas. Mungkin seperti itu. Oke, kita sama saja narasumber kita sore hari ini. Oke, selamat sore om. Sore, Mas Eping. Ini namanya Om Puad Hasan. Channel Youtube-nya namanya Bang Fu Story. Beliau ini memang sangat konsisten memberitakan berita-berita perihal apapun yang ada di sekitar beliau. Termasuk tentang sesuatu yang berbau jadul ya. Saya juga sempat beberapa kali menikmati tayangan konten beliau. Luar biasa. Dan ini tadi dari mana om sebelum masuk ke sini? Iya, dari rumah saja. Kebetulan sengaja memang biasanya saya kalau ada waktu luang memang nge-postnya di sini, di best camp you best. Bering. Jadi kita kalau nggak ada acara atau kegiatan kita gendung-gendu rasa di sini om. Iya, betul-betul. Kebetulan tadi, dari tadi kita akan membahas sebuah obrolan apa ya, yang saya yakin juga layak untuk kita share ke masyarakat. Karena memang ini ada hubungannya dengan sebuah pergerakan atau bisa dibilang sebagai salah satu titik yang ada di sejarah bangsa Indonesia. Iya, sejarah Nusantara. Om ceritakan sedikit dulu lah, kenapa sih kok kita harus membicarakan ini di podcast seperti ini om. Temanya nih, nanti akan ada tulisan di sini nih. Oke, jadi bangsa Indonesia kan punya sejarah yang pancer ya. Betul. Tak terkesuali dalam hal dunia pergerakan, utamanya di kalangan umat Islam, kita mengenal tokoh besar, dua ulama besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah pada 1912, dan Kiai Haji Hasim Asari yang mendirikan Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Dan tidak banyak yang tahu, ternyata dua tokoh ini kan nyantrinya bareng. Bareng. Satu guru ya om. Satu guru ya di Semarang, kemudian ketika di Mekah juga demikian. Iya betul, sempat ke Mekah bareng. Iya, itu tidak banyak yang tahu tentang sejarah ini, sehingga kita perlu perkenalkan kembali kepada masyarakat umum, keutamanya kepada simpatisan dua organisasi besar itu ya, melalui sebuah film mas. Ada film yang menceritakan bagaimana dua tokoh besar ini bersama sejak masih kecil gitu, sejak masih menutup ilmu di pesanren. Jadi gini, pemirsa, ini sore hari ini kita akan membicarakan sebuah topik di mana Bang Fu ini punya tugas, punya tugas untuk mensukseskan, apa namanya, pemutaran film ya om. Ivan, pemutaran film dakwah. Film dakwah, di mana mengetengahkan dua tokoh pergerakan milik bangsa Indonesia yang luar biasa, K.H. Ahmad Dahlan dengan K.H. Hasim Ashari. Keduanya satu guru, satu guru, satu sekolahan, bahkan pernah ke Mekah juga bareng. Apa pentingnya om ini di share ke masyarakat? Jadi begini, pentingnya film ini diputar ya, untuk menambah literasi ya, literasi sejarah tentang dua tokoh ulama besar ini, sehingga warga masyarakat bisa tahu bahwa kedua tokoh ini sebenarnya itu bersahabat, bersahabat, dan tidak banyak perbedaan sebenarnya, mereka saling berjuang di tempat masing-masing, artinya K.H. Ahmad Dahlan lewat Muhammadiyah dengan fokus di pendidikan dan kesehatan, sementara K.H. Hashim Ashari fokus di pesantren. Tapi keduanya sebenarnya satu guru, ya ibaratnya di Semarang, kemudian lewat Kiai Soleh Darat di Semarang, kemudian juga waktu di Mekah, lewat Seh Khatib Al Minangkabawi dan sebagainya, waktu di Mekah itu. Sehingga kita sebagai warga yang hidup sekarang, yang jauh dari kehidupan beliau-beliau ini ya, perlu tahu sehingga perlu disosialisikan lagi lewat film, lewat seni, dengan harapan lebih menarik ya kalau misalnya ditampilkan lewat film, karena film ini based true story, Mas Eping. Oh, ini kisah nyata, Pak Mersa. Jadi memang yang terjadi difilmkan di sini, kurang-kurangnya. Iya, jadi misalnya berbasis true story ya, kisah-kisah yang sebenarnya, kisah nyata yang difilmkan. Dan perlu diketahui bahwa film ini adalah hasil produksi kerjasama antara LSBO, LSBO itu Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Pimpinan Pesat Muhammadiyah dengan pesantren Tebu Inang. Kita tahu Tebu Inang itu adalah pesantren yang didikan oleh Keh Haji Hasim Asari. Iya, betul. Jadi keren ya. Iya, keren. Jadi apa ya, akhirnya ini penting. Penting, ya. Penting, ya. Penting, ya tadi Om Bangku bilang menambah literasi. Minimal kita jadi tahu sejarah tentang dua organisasi milik bangsa Indonesia yang memang sangat mempengaruhi. Betul. Jadi, mohon maaf di Indonesia ini yang notabene 90 berapa persen di antaranya adalah umat muslim ya Om. Yang kita tahu kan memang ada banyak mispersepsi tentang dua apa namanya. Dua tokoh ulama ini. Dua tokoh itu terlebih bagi kita yang dibawahnya jauh. Yang kurang tahu tentang statement-statement yang sebenarnya beliau tidak pernah mengkotak-kotakan tadi ya Om ya. Nah, jadi bagi pemirsa seperti saya, sepertinya wajib nonton. Itu di situ diulas semuanya tentang sepak terja, tentang apa dan bagaimana gitu. Oke, jadi mas Eping ya. Sebenarnya sudah ada dua film sebelumnya yang mengisahkan tentang dua tokoh ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan dikisahkan dalam film Sang Pencerah. Iya, dulu saya pernah. Kemudian Kiai Haji Yassi Masari itu dalam film Sang Kiai. Tapi, enggak seperti itu. Jadi, ada yang baru di film ini, karena ketika di Sang Pencerah maupun di Sang Kiai, itu kan lebih banyak mengulas kehidupan setelah dia menjadi tokoh ya. Artinya, ketika dia mulai membangun organisasi. Tapi ini sejak dia bersekolah, atau istilahnya nyantri lah ya. Nyantri sejak masa kecil dia nyantri bareng di Soleh Darat Semarang itu. Jadi, ada yang... Sebelum dia punya nama lah ya? Iya, belum masih namanya Darwish. Kalau jam tangan, masih namanya Darwish. Kemudian, masih namanya Hashim gitu kan. Jadi, ada yang berbeda dari dua film itu, karena ini mengisahkan, tadi saya bilang, best true story. Berisahkan kisah yang nyata. Nah, kalau film yang Sang Kiai maupun Sang Pencerah, mungkin ada bumbu-bumbunya gitu ya. Iya, gitu ya. Kalau ini memang benar-benar sesuatu yang terjadi pada waktu itu ya. Betul, betul. Yang memang diambil dari kisah nyantai beliau. Om, mohon maaf. Ini om, sebagai apa? Kok sepertinya mempunyai tanggung jawab besar untuk men-share informasi kepada masyarakat agar banyak masyarakat yang nonton film ini? Iya. Oke, sebelumnya saya sampaikan bahwa sebenarnya ada dua film yang kita putar. Pertama itu film, cita-cita kus tinggi balon. Itu untuk konsumsi anak-anak sekolah ya, dari SD atau EMI, kemudian MTS, SMP, sampai SMA. Itu untuk umum juga? Itu... Artinya umum tidak hanya Muhammadiyah atau tidak hanya NU, atau gimana? Boleh untuk umum, tapi ditempatkan yang film anak-anak ini kita mengkoordinasi sekolah-sekolah di bawah Muhammadiyah. Walaupun kita juga nanti akan mengundang perwakilan dari sekolah-sekolah lain. Nah, yang untuk dewasa ya, ini adalah film Jejak Langkah Dua Ulama. Jejak Langkah Dua Ulama. Ya, untuk dewasa itu ya. Artinya untuk kalangan umum, baik Muhammadiyah maupun NU, kita juga akan nanti mengundang. Saya sebagai Ketua Panitia Pemutaran Film di Tonjong. Ketua Panitianya? Panitia. Saya Ketua Panitia Pemutaran Film Dawa di Tonjong. Akhirnya kok sampai ada, harus ada panitianya gitu, yang saya tanyakan itu mungkin. Oh, begini. Jadi ini, gini. Film ini diputar atas instruksi dari pimpinan wilayah Muhammadiyah ke pengurus daerah Muhammadiyah. Kemudian PDM meminta ke PCM, pengurus sabang Muhammadiyah, untuk membentuk Panitia Pemutaran. Sekaligus untuk mengundang siapa-siapa yang nanti kita undang untuk menonton film itu, gitu, Mas Eping. Jadi, ini ada jadwalnya betulnya ya, Mas Eping ya? Ya, ya. Ada jadwalnya. Jadi di Brebes ini dimulai tanggal 22 September besok. Itu di Brebes, kemudian di Wanasari itu tanggal, masih tanggal 22, ada juga terjadi barang, songgong, tanggal 23 September ya. Di Pulau Kamba, kemudian Tanjung tanggal 24, tanggal 25 itu di... Dari satu kali pemutaran berarti, Om? Tergantung kemampuan cabang dalam mengadakan event itu dan animo masyarakat menonton film-film tersebut, gitu. Satu kali pemutaran itu maksimal berapa penonton, Om? Jadi, kita ditarget sekali pemutaran minimal harus 200 penonton. Satu kali pemutaran harus ditonton minimal 200 penonton. Dengan harga tanda masuk, maaf, 20 ribu. Oh, 20 ribu. Ya, murah, Om. Murah. 20 ribu ya? Ya, karena ini filmnya... Kita nonton sesuatu film yang... Film yang bernilai ya, bernilai sejarah, betul. Artinya ketika misalnya di Desa Tonjong atau di Kecamatan Tonjong, lebih dari 200 orang, ya mau tidak mau harus dua kali ya? Ya, kita akan usahakan dua kali kalau memang antusiasma masyarakat itu besar. Jadi, kita untuk Tonjong itu jadwalnya tanggal 27 September. Oh, tanggal 27 September. Harinya Jumat. Ini yang warga Tonjong nih, tanggal 27 September hari Jumat ya. Mulai jam berapa, Om? Untuk anak-anak ya, itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Itu akan di-stel di? Gedung Da'wah Aisyah Muhammadiyah di Lingkapura. Di Lingkapura. Nah, itu gang depannya nuris masuk. Ya. Nah, mungkin for juga mas Eping, untuk Bumiayu, di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama? Tanggal 27. Jadi, di Bumiayu itu diadakan di Aula Rumah Sakit Siti Aminah Muhammadiyah untuk anak-anak sekolah, tapi untuk umum di Hanggar SMK Muhammadiyah I, yang di pekerjaan itu. Itu untuk Bumiayu. Iya, iya. Di tanggal yang sama? Tanggal yang sama. Jadi, pemirsa dari Tonjong dan Bumiayu dicatat tanggal 27 September hari Jumat ya, tahun 2023, yang ditonjong pemutaran mulai jam 8 untuk anak-anak-anak, yang cita-cita kus tinggi balon, dan yang film dewasanya, Jejak Langkah 2 Ulama. Sama-sama diputar di Gedung Da'wah Aisyah, yang di Lingkapura. Nah, kalau di Bumiayu, untuk anak-anak jam 8 juga? Malah jam 7 sampai jam 17, karena Bumiayu mungkin kan siswanya banyak. Oh, gitu ya. Sehingga dia berapa sesi, berapa sesi pemutaran kelihatannya. Oh, iya. Nanti di aula S, rumah sakit, cita-cita minah. Ya, kalau untuk dewasa di Hanggar SMK Muhammadiyah Bumiayu. Di Bumiayu, catat tuh, itu penting juga. Ini saya pikir, apa ya, saya pikir salah satu teknik yang bagus untuk memaksa kepada masyarakat, untuk tahu tentang sejarah. Mohon maaf, mohon maaf sekali, Pemirsa. Memang di zaman-zaman yang serba gampang kita mendapatkan informasi, apalagi setiap hari kita mendapatkan informasi, bisa-satunya kita mendapatkan informasi yang keliru. Betul, betul. Tentang segi-segi yang akan, apa namanya, yang mungkin bisa ditampilkan di Jejak Langkah 2 Ulama ini. Salah satunya tentang, mohon maaf, salah satu keyakinan, sana lah nyontak Muhammadiyah, sebelah sini lah nyontak NU. Itu sangat kental sekali, Om, di berbeselatan, Om. Ya, ya. Mungkin secara keseluruhan di Indonesia seperti itu, ya? Ya, kemungkinan, apa, sekalipun di etikat elit, kita sedang sering menyaksikan, ya, apa PP Muhammadiyah berselaturahmi dengan PBNU, atau sebaliknya saling kunjungan. Tapi memang harus diakui, ada, apa ya, ya, beberapa, apa, istilahnya, tingkah laku atau ucapan yang kadang saling menyinggung. Di akar rumput, ya. Di akar rumput. Terutama di akar rumput, Om, Biasa. Makanya, film ini penting, maksud saya di situ. Film ini yang jelas untuk menetralisir semuanya, Om. Betul. Bahwa kedua, ulama besar milik bangsa Indonesia yang menjadi pendiri dari Muhammadiyah dan NU itu sebenarnya bersahabat. Ya, betul. Bersahabat, ya? Bersahabat. Apa yang kita gontok-gontokan, ya, Om? Terutama ketika kita gontok-gontokan, apakah kita selalu yang menjadi benar ketika kita menyalahkan orang lain? Seperti itu. Ya, ya. Ya, semoga saja nanti ini menjadi sebuah pembaharan kepada pola pikir kita bahwa di film Jejak Langkah Dua Ulama ini nanti kita akan semakin paham. Jadi, gini, Mas Sepi, saya tambahkan tentang sejarah, ya. Di film itu, tag-nya adalah memahami perbedaan, tapi menjunjung tinggi persamaan, gitu. Oh, keren, ya? Ya. Jadi, kita memahami ada perbedaan. Memahami perbedaan. Memahami perbedaan. Memahami perbedaan. Ada beberapa yang beda. Tapi, lebih banyak sebenarnya kesamaan. Sehingga kita harus jujur tinggi kesamanya, gitu, Mas Sepi, antara NU dan Muhammadiyah, gitu. Misi film itu, misinya saya kira itu yang akan kita, apa, yang diterangkan nanti. Dan, Alhamdulillah, kita juga diminta oleh PDM untuk mengundang teman-teman. Walaupun yang mengadakan Muhammadiyah, ya. Tapi, kita juga diminta untuk mengundang teman-teman dari Nahdlatul Ulama. Toh, secara person kita semua juga bersahabat. Bersahabat. Secara person, loh. Makanya cuman memang arus dari akar rumput, suara-suara yang tidak enak itu memang perlu kita minimalisir atau kita hilangkan. Semoga saja nanti penayangan atau pemutaran film ini bisa memberikan efek yang baik untuk kita semua. Amin, amin. Jadi, makanya teman-teman yang masih mungkin, mungkin kurang memahami sebuah aliran-aliran sebaiknya nonton ini. Jadi, kita nanti bisa satu persepsi, ya. Satu persepsi memahami bagaimana dua teman ini besar bersama, ya kan. Kemudian, adapun geraknya itu berbeda, itu lebih karena fokus, ya. Artinya, Kiajian Padahalan di Jogja dengan pendirikan, mendirikan sekolah modern atau madrasah. Waktu itu dibutin madrasah juga, tapi memungut pola-pola modern, modern klasikal. Jadi, dulu kan yang pertama kali di Indonesia untuk kelas, sekolah itu, model kelas itu kan Belanda. Ahmad Dahlai itu meniru model kelasnya, kelas-kelas-kelas gitu kan. Tapi, tapi dengan pengajaran sesuai dengan agama Islam begitu. Sebaliknya, kalau fokus Pak Kiai Haji Hadratusseh, Kiai Haji Yaseh Masyri, kan lebih ke pesantren. Pembelajaran kitab-kitab kuning, dan sebagainya, di pesantren. Jadi, dua model ini, kan sekarang juga, ternyata kan menyatu. Pesantren dan sekolah. Terbukti dengan renanya, misalnya di Muhammadiyah ada MBS. MBS. Muhammadiyah Boarding School. Atau di NU juga, di pesantren juga ada sekolah umum, ya kan, kayak di sirak apa benda misalnya. Ada pesantrennya, tapi anak-anak kalau pagi kan sekolah di SMP, SMA, SMA, kan seperti itu. Modern kelas juga. Artinya, ke, apa ya, ada konvergensi, ada apa ya. Pembaruan lah ya. Penyatuan ya, sebenarnya, antara baik pesantren maupun yang sekolah model klasikal gitu. Tentang memang, ya inilah Indonesia, ya betul. Ya inilah Indonesia. Ini akan semakin malarik sekali ketika misalnya, kita semuanya yang tadinya tidak banyak mengerti tentang, apa namanya, peran luar biasa dari Ahmad Dahlan wapun Hasil Masari, nanti kita akan nonton ini. Ya harapan kami sih bisa, semuanya bisa, akhirnya tersadar ya, bahwa selama ini, saling menyalahkan itu salah. Ya betul. Saling benar sendiri, itu juga salah. Makanya, ini harapan kami semuanya, ayo kita nonton ini. Ini menarik. Harga tiket hanya Rp20.000. Dengan tayangan yang estetik dan sinematik. Ya 1 jam 40 sekian menit Mas itu, hampir 1,5 jam. Tetapi film ini memang tidak diputar di bioskop umum? Kalau di platform, apa, pemutaran film itu, sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Tapi kan kita perlu kuota juga ya. Untuk 1,5 jam kan, berapa kuota yang harus kita miliki, ya kan? Di tempat bioskop gitu, ada nggak? Jadi awalnya, film ini memang tidak diberuntukkan untuk diputar di bioskop. Jadi lewat forum-forum. Forum-forum internal, baik itu di kalangan pesantren, maupun kalangan kampus-kampus Muhammadiyah, maupun sekolah Muhammadiyah. Nah sekarang makanya kan untuk Muhammadiyah diminta oleh LSBO wilayah untuk mengadakan pemutaran film itu gitu. Karena betulan gini, waktu film ini launching, betulan pas COVID itu Mas. Oh launching tahun 2022? 20. 20 itu kan sudah mulai ada COVID. Sehingga kurang, apa ya, responnya kurang dalam arti jumlah penontonnya karena ada COVID itu kan. Padahal memang sudah ditayangkan waktu itu sudah ada ya? Sudah, tapi dengan PPKM waktu itu ya? Harus pakai masker dan sebagainya. Seboropan nonton lah ya? Ya iya. Keluar rumah aja nggak boleh kan waktu itu kan? Oh ya, akhirnya menggunakan teknik ini yang tujuannya tidak hanya profit ya om ya? Tidak sama sekali. Kalau dengan kita berbicara tentang HTM yang hanya 20 ribu, saya pikir bukan masalah profit yang dikejar. Ya dibandingkan. Oh visi-visi lah dari tayangan ini nantinya. Saya juga nggak sabar, kayaknya tanggal 27 harus nonton. Mohon kau silakan. Minimal kita jadi tahu tentang sejarah dari dua tokoh yang dimiliki oleh Indonesia dan tokoh ini tokoh luar biasa. Dan saya kira nilai lebihnya lagi kini Mas Eping. Ini kan kalau dikatakan sebagai event seni budaya, kan bisa dikatakan seperti itu ya? Karena kan filmnya ditampilkan. Artinya kita mencoba di beberapa selatan, khususnya tonjong bumi yang di sekitarnya, kita menampilkan event seni budaya yang punya nilai historis kan. Kita tahu bahwa Mas Eping juga seniman ya kan, dengan Gus Min Ben-nya sering tampil. Tapi kita coba sesuatu yang lain ya. Ini kan seni juga, seni film kita tampilkan, tapi dengan satu value, ya ini dengan value histori yang sangat, saya kira sangat bermanfaat untuk warga masyarakat luas, terutama warga Nahdiin, warga Muhammadiyah, maupun warga masyarakat pada umumnya. Apalagi terlebih di berbeselatan ini banyak orang kritis, banyak orang idealis, yang selama ini hanya memaparkan konsumsi versi mereka sendiri. Ya barangkali ini menjadi sebuah pencerahan, Om. Jadi pembaruan pola fikir mereka, oh jadi selama ini yang salah ternyata. Toh ini diambil dari kisah nyata. Ya dari best true story. Ini wajib nonton teman-teman yang kritis, yang idealis seperti saya. Ya mungkin juga saya tambahkan, Mas Eping ya, selama ini kan kita konsumsi dari medsos yang pendek-pendek, short video baik itu YouTube, maupun short video TikTok ya kan. Kadang-kadang itu kan apa ya, informasinya kan terbatas ya. Malah cenderung kadang-kadang ada penyesata, kekeliruan kita menerimanya kan umum ya, yang terjadikan memang seperti itu. Ya, apalagi sampai hoax ya yang ditampilkan. Ya kalau ini kita lihat video mempanjang. 1 jam 40 menit berarti, ada benar-benar apa namanya, hal yang bisa ditelak kita dengan baik lah ya. Kalau singkat video short itu paling 1 menit sampai 2 menit setengah, kita menyimpulkannya terlalu cepat. Buruknya lagi, kita seringkali justru menyimpulkan hal yang negatif gitu ya. Makanya ini wajib ditonton juga. Ini semua teman-teman yang apa namanya, orang pergerakan, aktivis, penggiat, sosial, penggiat apapun, sepertinya wajib nonton ini. Ya, diharapkan. Minimal ketika nonton itu bisa dicernah pikiran kita untuk menceritakan anak cucu kita besok. Bahwa ini loh seperti ini, ngapain sih kita gantok-gantokan gitu. Betul-betul, Mas Helping. Ini diproduksi oleh? Jadi produksinya adalah oleh Lembaga Seri Budaya dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sutradaranya juga dari? Sutradaranya adalah Andika Prabangkara ya. Andika Prabangkara. Itu cicitnya Kiajiamad Dahlan. Cicit. Jadi nggak mungkin keliru ya. Pasti dia akan menanyakan pada ibunya. Nggak mungkin. Keren. Dan ketika Mas Andika Prabangkara ini berinisiatif membuat film ini, saya yakin juga atas dasar izin yang luar biasa dari pihak K.H.C. Mas Hari. Ya, betul. Nggak asal-asalan loh. Makanya kerjasamannya kan sama dengan pesantren Tebu Irang. Ya, iya. Jadi benar-benar real dan fake. Yang didikan pesantren itu oleh K.H.C. Mas Hari. Wah, ini keren. Dua, apa namanya? Dua organisasi besar. Anda akan diteritakan di film yang judulnya, apa namanya? Jejak Langkah Dua Ulama. Om, setelah ini target, sesuai target atau melebihi ekspektasi, itu kelanjutannya gimana Om? Apakah ada perkembangan atau ada langkah-langkah selanjutnya untuk tetap memasyarakatkan informasi semacam ini? Jadi begini, Mas. Nanti untuk pemutaran di film ditonjong, kita akan mengundang tokoh-tokoh, pengurus-pengurus, juga warga dari kalangan Ratatul Ulama. Sambil disuluri tiket tentunya ya, Om? Ya, kita karena berbayar ya. Iya, berbayar. Baik Nadirin maupun Muslimat, Patayat, juga pemuda Ansor dari NU. Nah, nanti kita akan ada semacam sarasehan, Mas. Apik ya? Ya, apik. Serius saya sudah bisa membayangkan ini. Sarasehan dari kalangan pemuda Muhammadiyah, kalangan pemuda Ansor NU, dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh NU, kita akan sarasehan diskusi bersama. Tentunya bukan diskusi teknis film ya, tapi lebih besar dari itu adalah bagaimana menjalin kebersamaan, menjalin kukuah, menjalin kerjasama, kegiatan, mungkin dalam hal kegiatan bakti sosial bersama, misalnya seperti itu. Malah keren ini, keren, keren, keren. Itu inisiatif dari... Tidak menutup kemungkinan ketika misalnya dua organisasi besar itu anggotanya, menonton bareng, setelah selesai bareng, apa selesai film, Pak Muntara, ya Allah nyongsalah, pangkuran aja, bro. Itu bisa terjadi seperti itu, Om ya. Wah ini keren, saya sudah bisa membayangkan, apa namanya, harmonisasinya kelak nanti, Om. Dan alhamdulillah, saya sudah secara pribadi, sudah sounding ke Ketua GP Ansor, tonjong, untuk nanti saya undang, dan siap untuk hadir dan menghadir barangnya gitu ya. Wah keren. Apakah itu hanya ditonjong atau semua kesempatan akan dilakukan seperti itu? Saya tidak tahu di... Apa tergantung panitiannya yuk? Tidak tahu di tempat lain, tapi yang jelas ada himbauan. Memang himbauannya seperti itu? Ada himbauan dari PDM, Pulau Jawa Muhammadiyah, untuk menghadirkan juga penonton dari kalangan Nahdien. Nah tapi inisiatif untuk misalnya Kayasara Sehan, itu memang... Internal, tonjong. Internal, tonjong. Tapi bisa juga di tempat lain juga seperti itu sih. Luar biasa. Ya kami doakan semoga sukses, Om. Amin, amin. Ya sekali lagi kami tidak melihat mengharapkan profit yang besar, cuman memang efek dari pemutaran film ini, ketika si penonton bisa menelah dengan baik, efeknya luar biasa. Kita akan semakin harmonis nantinya, dan tidak ada lagi semacam perbedaan yang diasah, yang akhirnya menjadi sebuah kebencian. Ya, karena harus ingat Mas Eping ya, jadi kekuatan terbesar bangsa Indonesia, itu ada di dua ormas ini, khususnya umat Islam. Kalau sampai NU dan Momadiyah bentrok, artinya atau dalam arti saling gontok-gontokan, ya bubar Indonesia. Bubar, jelas. Makanya kita harus tadi menjunjung tinggi persamaan, karena kepentingannya sebenarnya sama, membangun Indonesia kan, baik NU dan Momadiyah, visinya adalah bagaimana membangun Indonesia ke kehidupannya lebih baik. Sepertinya cukup ya Om ya. Oke. Ini pendek-pendek aja, karena memang poinnya adalah, kami kepengen bisa berkorelasi dengan pihak BDM, atau Om Bangfu sebagai panitia penyelenggaraan pemutaran film ini. Semoga ini nanti klak bisa sukses, dan bisa mendapatkan animo masyarakat yang luar biasa Om. Amin, amin. Supaya nonton banyak, dan efek dari situ adalah, supaya kita bisa sesama-sama memahami satu hal, tentang kebersamaan. Ya pendek-pendek aja Mas Eping, kalau terlalu lama nanti saya banyak cerita tentang film itu, orang nggak nonton. Jadi saksikan penuh nanti ya nonton filmnya. Sampaikan ke halayak rame Om. Yang perpakelian dari panitia, monggo, saksikan tentang promosinya. Ya, jadi saya mewakili, sebagai ketua panitia pemutaran film dakwah di Tonjong, memang ini adalah acaranya diinisiasi oleh, lembaga seni budaya dan warga Muhammadiyah, dan saya kebetulan jadi ketua panitianya di Tonjong, namun kita terbuka untuk umum, untuk menonton film itu, film bagus ya, yang diproduksi kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan pesantin Tepu Hiring. Jadi, justru kami sangat mengharapkan, keadilan dari teman-teman Nahdiin, maupun masyarakat umum pada umumnya ya, yang tidak merasa ada di dua itu kan, monggo juga gitu loh Mas. Iya, monggo juga untuk hadir, karena ini film bagus, terutama untuk literasi sejarah, pengetahuan sejarah kita, wawasan sejarah kita, bahwa kita punya dua toko besar, yang membangun Indonesia, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah lahir, tahun 1912, NU lahir 1926, dan didirikan oleh dua orang yang bersahabat, bersahabat. Sekali lagi bersahabatnya. 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 Ya, betul. Sekamar bahkan katanya, kawang itu di Semarang, bahkan di Mekahnya. Sehingga, kita yang hidup sekarang, patut meneladani dua toko besar itu. Itu saya kira, Mas. Oke, terima kasih, Jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 27 September tahun 2024, hari Jumat. Dan penyelenggaraan pemutaran film itu, ditonjong tanggal 27. Di Bumayu juga. Sama. Tanggal 27. Jadi, bagi pemirsa yang kepengen tahu, tentang informasi lebih lanjut, bisa datang ke studio UBES, di Jalan Haji Yasin, Jatisawit, atau nanti kita akan sebar flyer dan poster, untuk sarana promosi. Dan jangan lupa, UBES TV nanti media partner ini. Media partner di pagelaran ini. Alhamdulillah, terima kasih. Demikian aja, Om ya. Oke. Maturnon sangat, Om. Terima kasih, Mas Eping. Oke, terima kasih, Pak Mirsa. Bincang singkat yang memang tujuannya adalah memproposikan pemutaran film Jejak Dua Langkah. Jejak Langkah Dua Langkah Ulama. Ini yang sepertinya wajib kita tonton bersama. Dan semoga penyelenggaraan acara nonton ini, pemutaran film ini berjalan dengan lancar, dan sukses, dan satu hal bisa bermanfaat untuk hal layak ramai. Demikian saja, Pak Mirsa. Bincang-bincang singkat dan santai dengan Bang Fu. Terima kasih sekali atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.